Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget Oke, kayaknya udah lama nih, kita gak bahas HP dari Xiaomi Dan di video kali ini, Xiaomi 12T udah ada di tangan gue nih Yaudah gak usah mama lagi, yuk kita bahas Hal yang gue notice dari Xiaomi 12T ini adalah di bagian layar Desain dari layarnya ini tuh akhirnya nih ya, simetris juga gitu Bagian dagu dan juga jidatnya Seinget gue, dari dulu HP-HP mid-range dari Xiaomi tuh Bezel-nya di bagian bawahnya tuh pasti selalu lebih gede Gak cuma itu aja sih, di Xiaomi 12T ini punya resolusi yang lebih tinggi Yaitu di 1220x2712 pixel Yang mana biasanya tuh Xiaomi selalu pake resolusi Full HD Plus Nah, berkat teknologi Crystal Rise AMOLED Konsumsi daya baterai resolusi baru ini tuh kurang lebih sama aja Dengan resolusi Full HD Plus yang sebelumnya Lalu, keuntungan resolusi lebih tinggi tuh apa sih? Yang pasti gambar yang dihasilkan jadi lebih tajam Dan gak cuma itu aja Di layar Xiaomi 12T ini udah bisa nampilin sebanyak 68 miliar warna Jadi, harusnya kalau untuk streaming film atau main game Warna dari HP ini tuh udah bisa dibilang detail banget Gimana untuk produktivitas? Jelas, layarnya ini udah sangat oke Karena di bagian setting color scheme-nya Kita juga dikasih beberapa preset color nih Dan kalau kalian mau edit video atau foto Kalian bisa pindahin preset-nya ke original color Karena udah mendekati 100% sRGB Lalu, kalau kalian pengguna sehari-hari Saran gue mending pindahin aja ke preset default aja Yaitu di Vivid Karena untuk scrolling-scrolling social media Terus streaming film Preset Vivid ini udah paling nyaman di mata Gimana refresh rate-nya? Yes Xiaomi 12T ini udah mendukung 120Hz refresh rate Dan touch sampling rate-nya ada di 480Hz Jadi, harusnya kalau dipakai untuk main game kompetitif Udah gak ada lagi yang namanya delay Oh iya, di layar HP ini juga udah ada fitur adaptive color ya Yang fungsinya mirip-mirip sama true tone-nya iPhone Jadi, dia akan menyelesaikan ambient cahaya di sekitar kita Untuk proteksi dari layarnya ini Pake Corning Gorilla Glass 5 ya Meskipun menurut gue ini udah bagus Cuman, saran gue mending dipakein tempera glass-nya aja Karena layarnya udah flat Jadi, nyari tempera glass-nya juga gak susah-susah amat gitu Gampang Sekarang, gue mau bahas soal build quality-nya Yang namanya seri mid-range dari Xiaomi Udah pasti untuk bagian frame-nya terbuat dari polikarbonat Jadi, bukan aluminium ya Tapi, di bagian back cover-nya udah terbuat dari kaca dengan finishing matte Yang alus banget gitu teksturnya Overall, untuk bagian desain masih mirip-mirip dengan Xiaomi 12 Ya, ini adalah garis desainnya Xiaomi 12 series sih Cuman, ada satu bagian yang gue kurang suka Yaitu di bagian tepi layarnya ini Bagian plastiknya tuh gampang banget kegores gitu Lanjut ke performance Ini yang gue suka Karena kali ini di Xiaomi 12T Pake chipset Dimensity 8100 Ultra dari Mediatek Ada embel-embel ultra-nya Karena ini adalah chipset yang dibuat custom khusus untuk Xiaomi In real life performance yang gue rasakan di hape ini bagus banget Dipake main game Genshin Impact Settingan highest Bisa gue bilang cukup stabil di 60 fps Dengan settingan game turbo di default Tapi kalo gue ubah settingannya di quality Frame drop bakal lebih kerasa ketika kita pake settingan di highest di gamenya ya Di Mobile Legends, settingan grafik ultra juga udah ke unlock sini Dan beberapa kali gue match main di mode ultra Gue sama sekali gak ngerasain frame drop disini Stabil banget Lanjut ke PUBG Juga settingan smooth 90 fps juga udah kebuka disini Dipake main game lancar udah pasti Dipake untuk aplikasi sehari-hari udah smooth banget Gak pernah gue ngalamin shattering di MIUI 13 nya ini Oh iya untuk aplikasi seperti YouTube Sampai saat ini masih mentok di 60hz ya Belum ke unlock ke 120hz Lagian juga aplikasi YouTube buat apa 120hz Performance di real life udah Sekarang kita masuk ke pengujian benchmark Untuk skor Antutu 9 bisa tembus di 750 ribuan Udah termasuk tinggi Dan yang terpenting stabil pula Ketika dites benchmark 3D Mark White Life Ini gue bisa dapet kestabilan di 98% Emang bener sih, cooling di hape ini tuh Yang pake vapor chamber udah berasa optimal banget Karena dari segi ukuran coolingnya itu 65% lebih besar ketimbang pendahulunya Nah sekarang kita masuk ke kamera Xiaomi 12ST ini punya setup triple camera Kamera utamanya ada di 108MP f1.7 Udah support OIS Lalu kamera ultrawide nya di 8MP f2.2 Yang terakhir kamera makro di 2MP f2.4 Lagi-lagi hal yang gue kurang suka disini adalah Kenapa mesti dikasih kamera makro ya Yang sebenernya tuh ini tuh gak kepake banget Harusnya mending dikasih kamera tele aja Untuk hasil foto di keadaan daylight ini bagus Detail dan juga dynamic range nya ngangkat Dan yang gue suka adalah warnanya itu mendekati natural Cuman kadang hasil dari fotonya di beberapa keadaan kurang bisa ngangkat shadow Dan kalau kita foto objek dengan highlight yang berlebih HP ini tuh bakal agak kesusahan untuk ngebuat itu jadi balance Lanjut ke pencahayaan indoor di dalam mall Masih bisa menghasilkan foto yang bagus juga Detail dan jauh dari kata noise Overall gue malah lebih suka foto di dalam cahaya indoor kayak gini Karena warna yang dihasilkan HP ini tuh pas gitu Gak terlalu oversaturated Dan yang terpenting di setiap jepretannya punya konsistensi yang mantap Lalu untuk hasil dari kamera ultrawide nya overall oke Karena bisa ngasih tone warna yang bisa gue bilang mirip-mirip dengan kamera utamanya Cuman kalau kita bicara soal detail jelas kamera ultrawide nya agak sedikit kurang Karena emang cuma punya resolusi di 86MP aja Masuk ke extreme lowlight hasil dari fotonya masih bisa gue bilang bagus Noise nya juga terbilang minim Dan kalau mau foto yang lebih tajam ya nyalain aja fitur night mode nya Di hasil foto lowlight nya ini HP ini tuh gak berusaha bikin sesuatu yang gelap jadi terang gitu Dan ini gue suka Lanjut ke kamera selfie nya 20MP f2.2 Hasil fotonya jelas detail dan bagus asalkan dalam kondisi cahaya yang benar Yang gue maksud benar disini adalah si objek dapat pencahayaan yang cukup dan gak berlebih Kalau cahaya nya terlalu berlebih lagi-lagi HP ini tuh agak susah untuk ngebuat balance nya Dan kalau cahaya di background lebih terang ketimbang di foreground Malah detail objek di foreground jadi berkurang Ini berlaku gak cuma untuk kamera selfie ya Tapi juga berlaku di kamera utamanya Gue berharap sih untuk masalah ini bisa di fix lewat software update Masuk ke perekaman video Untuk kamera utamanya bisa sampai rekam di resolusi 4K 30fps Dan hasilnya stabil Detail pula Dipake outdoor dan di mic range yang ngangkat Cuman lagi-lagi nih Kalau ketemu objek dengan highlight yang berlebih Kameranya bakal kesusahan untuk ngebuat balance Lanjut dipake di pencahayaan indoor mall juga ini masih sangat oke loh Jitter nya minim walau masih tetep ada Dan masih tetep menghasilkan footage yang menurut gue cukup bagus Tapi yang perlu dicatat HP ini tuh punya fitur yang mirip dengan iPhone Yaitu flare Jadi kalau misalkan kalian mau ngerekam video Ya jauh-jauh lah dari lampu bolam gitu Lanjut ke perekaman kamera selfie nya Untuk resolusinya mentok di 1080p 60fps Lagi-lagi kenapa ya HP tiangkok tuh jarang banget ada yang bisa sampai 4K Untuk hasil footage nya sih ya tetep stabil dan punya detail yang oke Overall untuk perekaman video di HP ini tuh bagus Malah habis gue bilang jarang loh Ada HP mid-range yang punya kuatitas perekaman yang bagus kayak gini Lanjut ngomongin soal fitur Di HP Xiaomi udah pasti punya fitur yang lumayan banyak Ada IR blaster untuk remote Ada NFC Ada stereo speaker Lalu ada heart rate monitor yang jadi satu dengan under display fingerprint Lalu juga dia udah support untuk extension memory sebanyak 3GB Cuman sayangnya aja ini kita gak bisa custom ya Untuk expansion memory nya Dan HP ini tuh juga udah support 5G juga Jadi untuk kedepannya harusnya konektivitas di HP ini tuh udah aman banget Halo yang gue suka dari Xiaomi juga di bagian vibration motornya Ini kelas flagship nya Xiaomi Yaitu dia udah pake X-axis linear motor Dipake typing udah nyaman banget Geternya udah flexi banget lah pokoknya Untuk kuatitas dari speaker nya bisa gue bilang Ini punya suara yang biasa aja menurut gue Dia juga sebenernya udah dapet fitur Dolby Atmos juga Cuman agak kurang kenceng aja sih Kalau misalkan di full 100% volume nya Untuk speaker kanan dan kirinya Bagusnya sih ini udah balance Dan kalau buat gue pribadi Paling enak tuh speaker nya dipake untuk dengerin podcast Lanjut ke konsumsi daya baterai Xiaomi 12T ini punya baterai di 5000 mAh Untuk keseharian gue pake HP ini Bisa bertahan ya seharian gitu Dengan rutinitas gue yang cukup padat di HP ini Kayak sosmed lalu main game Mobile Legends dikit-dikit Bisa gue bilang dimensi tel 8100 di HP ini tuh Punya konsumsi daya baterai yang irit Dan yang terpenting adalah ngecasnya cepet banget Pengecasan 120W di HP ini tuh bener-bener cepet Biasanya gue ngecas HP ini tuh ketika udah di 20%an Nah ketika gue ngecas Gue selalu masuk ke airplane mode Dan gak sampe setengah jam itu pasti udah penuh sih Dan selama gue pegang HP ini Gue gak pernah aktifin mode boost charging speed nya Selama gue kalo misalnya kalian mau charging cepet Tanpa aktifin mode boost charging nya Kalian bisa charge dalam keadaan airplane mode Dan harus di kondisi ruangan yang adem Kenapa gue bilang harus adem Karena di HP ini tuh punya 9 sensor thermal di sekitar baterainya Begitu dia mendeteksi adanya suhu panas yang berlebih Dia akan otomatis nurunin speed charging nya Jadi kalo kalian yang complain kok speed charging nya Gak sesuai dengan yang tertera di iklan ya Balik lagi nih Gimana suhu di ruangan kalian Dan juga gimana suhu di HP kalian Lanjut kalo kita ngomongin soal MIUI Ada yang aneh nih disini nih Iklan hampir gak ada kecuali di wallpaper carousel ya Sebuah kemajuan buat Xiaomi Atau buat MIUI Meskipun gue berharap banget sih Xiaomi harus meredesign ulang custom UI nya Biar makin cakep lagi Biar bug-bug tampilan kayak gini Contohnya udah gak ada lagi gitu Kalo kita bicara software update Di Xiaomi 12T ini bakal dapet upgrade Android sebanyak 3 kali update Dan 4 tahun security page Tapi kalo kita ngomongin region Indonesia Security patch nya tuh ngaret banget Udah mau masuk bulan Februari 2023 Tapi di HP gue masih stuck di security patch November 2022 Gak sebagus region Eropa yang selalu dapet update tiap bulannya Atau paling duluan gitu Oke jadi gimana nih menurut kalian Oke gak nih HP ini Kalo menurut gue HP ini adalah HP Rondor yang paling oke di kelasnya Karena dia punya layar yang bagus Kamera yang oke Pengacasan yang ngebut Fitur yang banyak dan desain yang menurut gue Masih bisa masuk ke kelas premium gitu Desain lho ya Bukan build quality Paling hal yang harus di improve lagi ya Dari segi software Update software nya harus dilebih cepetin lagi Dan yang terpenting untuk software di bagian kameranya Juga harus di improve lagi Karena menurut gue ini Banyak yang harus dibenahin gitu Ya paling kan segitu aja Full review gue di Xiaomi 12T ini Semoga bisa membantu buat kalian yang mau beli HP ini Kalo kalian suka konten-konten gue Kalian bisa langsung klik subscribe Dan kalo misalnya emang bermanfaat buat kalian Kalian juga bisa share ke temen-temen kalian Gue Tian dari Sumur Gadget Pamit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax